Hai semuanya selamat datang di Ecek Live, saya Indra dan dalam video kali ini udah lama ya Gua akan ngasih tau ke kalian informasi dan berita terbaru mengenai update Apple product yang akan hadir di tahun 2021 ini And that's a lot, banyak banget dan kalian harus tau immediately dalam video kali ini So silahkan cari posisi enak dulu, siapkan cemilan dan minuman kalian Simak terus video ini and so let's get started Apa itu? Sepertinya aku kenal suara itu Ayam-ayam Bagio, what are you doing here? Gua kira lu udah, apa bahasa halusnya? Tewas Hampir aja lu kemarin gua packing, pengen gua jual ke online shop Ada yang pengen nuker sama lu, sama bonsai cemara udang Segini sih Iya makanya Eh enggak lu kenapa tiba-tiba muncul lagi gyo Ay si emang gak semudah itu gyo Udahlah mendingan lu di Ecek Live lagi Ya kan lumayan disini, pekerjaan lu itu sangat mulia dan sangat membantu sekali akan jalannya channel Ecek Live ini Eh silahkan pegangin mic Alright yang pertama kita mulai dari Airpods 3 atau Airpods Lite yang udah kita bicarakan beberapa bulan kebelakang Beredar sebuah foto bocoran dari 52 audio sumbernya Yang dimana disitu kita bisa lihat kalau Airpods 3 atau Airpods Lite ini memiliki desain seperti Airpods Pro Yang dimana katanya cukup make sense Apple membuat Airpods 3 ini menggunakan rubber Laika seperti Airpods Pro karena Airpods Pro memiliki noise isolation dan audio yang lebih maksimal jika menggunakan in-ear rubber Laika seperti Airpods Pro series Ya ini lebih logik karena memang for the best audio quality and noise isolation emang asiknya pakai rubber bahannya Dan untuk charging base-nya juga ada redesign sedikit lebih kecil dari yang gue lihat disini Dan kabarnya Airpods 3 atau Airpods Lite ini akan dibanderol dengan harga 150 dolar atau 149 biasanya Apple harganya Itu di sekitaran 2 jutaan lah ya Mungkin sampai sini atau versinya 2,8 mungkin almost 3 juta rupiah Gue berharap kalau misalnya emang udah pakai in-ear rubber kayak gitu Apple ngasih fitur active noise cancelling dan transparency nya Laika seperti Airpods Pro Dan kabarnya Airpods 3 ini akan hadir di kuartal pertama 2021 ini mungkin di bulan Maret atau di bulan April Masih spekulasi ya at least this is a good news untuk kalian yang pengen punya Airpods Pro tahun kemarin Tapi masih nahan-nahan nih karena harganya yang gak masuk budget kalian Next ada info dari Ming Ciko seorang Apple analis terkenal di dunia yang datar ini matahari kotak Soal Macbook Pro 2021 yang dikabarkan Dia bilang Apple tengah mempersiapkan new redesign Macbook Pro Mungkin pakai chipsetnya M2 ya next gennya dari M1 di tahun lalu Dimana dia expect Macbook Pro line up 2021 ini punya diagonal ukuran layar 14 inch dan 16 inch Seperti di tahun-tahun sebelumnya Nah yang 14 inch nih yang paling ditunggu-tunggu pastinya sama temen-temen Dan juga ada sedikit perubahan flat edge design Laika seperti iPad Pro line up dan iPhone di tahun 2020 kemarin Ya tapi kalau gue pikir Macbook Pro retina itu memang udah flat ya Udah kotak mungkin di bagian roundednya di bagian tikungan Tikungan di bagian lekukannya itu dia agak sedikit tegas gitu untuk bentuk flat edge-nya Dan yang paling mengejutkan gue sampai gue terpental-pental adalah Ming Ciko bilang di Macbook line up Pro 2021 ini kembalinya port HDMI dan port SD card reader Dan untuk colokan MagSafe-nya atau charger-nya Apple kembali akan menggunakan mekanisme magnetik Seperti Macbook-Macbook zaman dahulu Cuman kali ini pastinya di redesign dan punya mekanisme yang jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya Dan memingat kali ini Apple memang udah mulai serius soal magnetik-magnetikan di line up iPhone 12 series So ya gue sangat excited banget dengan rumor ini Karena gue salah satu Macbook user yang masih bertahan menyukai untuk yang retina series Yang masih punya SD card reader dan HDMI reader Karena gak perlu ribet-ribet sama dongle atau third party extension colokan So ya gak sabar untuk dapetin info terbaru soal new Macbook Pro 2021 ini Dan rumornya untuk release date-nya katanya akan di-anounce di sekitar kuartal 2 2021 ini Nah ngomongin soal permagnetan duniawi Steve Mauser dari MacRumors menemukan sebuah evidence atau sebuah bukti Kodingan dari iOS beta version Yang dimana katanya Apple saat ini lagi nyiapin atau nge-develop sebuah aksesoris MagSafe battery pack Atau power bank ya Gampangnya power bank Untuk MagSafe case Buat yang belum tau MagSafe case kayak gimana Yang kayak gini nih Yang harganya tidak menyenangkan lah Jadi nanti dia mekanismenya itu ditempel pakai magnet Dan dia akan langsung charging dengan metode wireless So maybe inilah alasannya Apple mengembangkan MagSafe case Dia udah mikirin ke depannya buat bikin ini, buat bikin ini, buat bikin ini Ya ini menarik karena menurut gue sebelumnya Apple punya Apple Smart Battery Case Dan itu adalah satu-satunya rekomendasi power bank Yang input di dalam case-nya si Apple Yang gue rekomendasikan untuk temen-temen Karena mekanismenya dia akan charging sampai 90% Lalu dia akan stop charging Yang dimana pastinya ini akan ngejaga cycle battery Untuk status battery health temen-temen Untuk kalian yang mau nonton video reviewnya Kalian bisa tonton video disini setelah video ini pastinya Next kita masuk ke berita yang paling hot nih Karena ini udah akhir Februari Apple March Special Event Si Mark Gurman bilang Kalau Apple gak akan ngadain March Event Tahunannya seperti tahun-tahun sebelumnya Tapi rumor ini di counter oleh si John Poser Yang dimana beberapa minggu lalu dia baru nge-share bocoran ke publik Bahwa Apple tetap mengadakan Special March Event-nya Dan John Poser juga membeberkan apa aja yang akan hadir di Apple March Special Event tersebut Antara lain ada AirTag GPS Tracker yang udah kita bahas dari tahun-tahun sebelumnya New iPad Pro dan Magic Keyboard Hmm iPad Pro Mungkin gue lebih expect sama iPad 9 Generation ya Yang dikabarkan sebelumnya dia akan memiliki chipset A13 Bionic Support Apple Pencil dan sizingnya di 10,5 inch Tapi ngomong-ngomong soal iPad Pro ya gak menutup kemungkinan juga Kalau iPad Pro 2021 ini akan hadir di bulan Maret bulan depan Karena bocorannya si John Poser ini dibenarkan oleh si DigiTimes Yang katanya iPad Pro 2021 ini punya mini LED display Chipset A14X Bionic dan support 5G Cellular Connection Ya karena memang mengingat untuk perilisan iPad Pro 2020 kemarin itu di bulan Maret juga Dan untuk iPad Pro 2018 pun juga di kuartal 1 Next untuk iPhone SE 2021 iPhone SE Plus iPhone SE 3 Terserah lu dah namain aja dulu Terserah gitu iPhone SE ku Ada sebuah analisis yang cukup menarik dari Notebook Check Yang dimana Apple katanya tahun ini gak akan menjual iPhone SE Plus Atau SE 2021 Atau iya terserah Karena penjualan iPhone 12 mini 2020 di tahun lalu itu kurang memuaskan Hanya 5% dari total penjualan lineup iPhone 12 series Nah dari analisisnya si Notebook Check ini bisa gue simpulkan Menurut gue ada 2 alasan Yang pertama adalah karena iPhone SE 2020 yang bentuknya kayak iPhone 8 itu Dirilis di tahun yang bersamaan dengan iPhone 12 mini series So orang-orang lebih memilih untuk hemat sekitar 4-5 jutaan Buat milih iPhone SE 2020 ketimbang iPhone 12 mini Atau yaudahlah gue hemat 4 juta dapet A13 Bionic Dibanding gue milih iPhone 12 mini yang pake A14 Bionic Dan yang kedua adalah iPhone 12 mini series Karena dia bentuknya kecil Dia punya mAh baterai yang gak sebesar iPhone SE 2020 Ya walaupun dengan efisiensi power consumptionnya si chipset A14 Bionic Fitur 5G di iPhone 12 mini mungkin banyak yang meyakinkan Akan membuat iPhone 12 mini kerasa lebih boros dibanding iPhone SE 2020 So iPhone SE 2020 lebih worth it Mungkin seperti itu Karena rilis di tahun yang bersamaan jadi ini kayak bentrok gitu Dan si John Poser bilang Apple tetep akan merilis mini version di tahun 2021 ini So tetep ada 4 model seperti di tahun 2020 lalu Nah jadi kalau gue telah ah nih ya dari sumber si notebook check sama si John Poser Ini seperti sedang nyatuin potongan puzzle gitu I mean ya make sense untuk iPhone 12 mini gak terlalu laku di tahun lalu Karena memang adanya iPhone SE 2020 yang dimana itu dirilis di tahun yang sama So here's the thing maksud gue pilih salah satu lah Pel iPhone 12 mini atau iPhone SE 2020 Pilih gitu salah satu kalau pengen bikin smartphone yang compact Yang murah yang affordable untuk sebuah iPhone special edition Kalau gue boleh saranin ya Pel Siapa tau ada employee atau petinggi Apple yang lagi nonton video ini Sambil nyemil kembang tahu Line up iPhone mini series aja lah yang dibikin special edition gitu Kembalikan bentuk flat seperti SE generasi 1 gitu Gak usah ada iPhone mini jadi cuma ada 3 model 61, 61 pro sama 6,5 pro max Nah yang mini nya tuh jadi SE aja Harganya turunin kayak iPhone SE series 5 juta 6 jutaan Uuh laku udah Jangan dibikin banyak begini pusing gak laku kan Nih ngeyel sih Omelin gue Eh gue udah gue Santai gue Tapi dari teka-teki rumor dan spekulasi yang udah kita bahas sebelumnya Si Gizimo China juga berpendapat Kalau bukan berarti iPhone SE 3 atau iPhone SE Plus Atau iPhone SE 2021 ini di cancel atau apa At least not this year So kalau gak dirilis tahun ini masih possible untuk dirilis tahun depan 2022 Mengingat yang mencetuskan bocoran adanya iPhone SE Plus ini adalah Analyze paling populer Paling tinggi tingkat keakuratannya Yaitu si Ming Cikuo yang dimana dia udah meramalkan iPhone SE 2020 dan iPhone SE Plus di tahun 2021 Itu jauh sebelum perilisan Around tahun 2018 atau tahun 2019 Gila emang nih orang si Ming Cikuo ini Nah terakhir dari si John Prosser Baru-baru ini dia ngerilis sebuah video di Frontpack Tech Yang dimana dia ngebeberin bocoran untuk iMac terbaru untuk lineup 2021 ini Dan Mac Pro Mini Atau apalah sebutannya Pokoknya Mac Pro tapi versi kecilnya Yang dimana Mac Pro itu kita tahu adalah sebuah workstation Untuk rendering dan sebagainya Karena mahal banget yang versi lalu itu sekitar 70 jutaan So mungkin yang Mac Pro Mini ini Akan dibanderol lebih murah 30 juta, 40 juta menurut gue itu masih affordable Seperti Mac Pro yang sebelum-sebelumnya Yang kayak tempat tisu Dan untuk new iMac-nya ini cukup menarik ya Karena kita udah ngomongin dari video-video sebelumnya Kalau Apple akan ngeredesign new iMac Yang akan mereka rilis di tahun 2021 ini Dan si John Prosser beberapa hari lalu itu ngebeberin ke public Dia dapet dari sumbernya Kalau Apple akan merilis iMac dengan beberapa varian warna Ini nge-flashback kita ke iMac dirilis di tahun 95 Yang dimana iklannya kayak gini And ya itu laku keras pada waktu itu Dan menurut gue ini cukup menarik Udah berapa puluh atau belas tahun Apapun Apple gak ngeluarin iMac yang memiliki berbagai varian warna Coba kalau kalian bayangin sebuah iMac Pasti kalian akan langsung ngebayangin sebuah iMac berwarna silver gitu Yang dari tebel, yang tipis, yang berapapun Ukuran diagonal pasti warna silver So kalau misalnya emang ini bener Pastinya ini akan menarik sekali Khususnya untuk temen-temen yang pakai iMac dirumah Yang mau nostalgia menggunakan iMac di tahun 95 Kita lihat aja bagaimana perkembangan beritanya Dan semoga aja dirilis sama Apple secepatnya So ya that's all Mungkin segitu aja untuk berita dalam video kali ini Gitu aja Gyo ya Baga lo gak? Silahkan berdiskusi pada kolom komentar di bawah Dengan temen-temen yang lainnya Like juga video ini Share ke temen-temen kalian yang udah excited Dengan produk-produk Apple terbaru di tahun 2021 ini Gue pun gak sabar untuk ngerangkum berita-berita update-nya Dan semoga Apple's special March event di bulan Maret Bener-bener akan terrealisasi So subscribe buat yang belum Untuk menantikan update-update terbaru Seputar Apple device Untuk tips, trik, video, review, dan sebagainya And I'll catch you guys on the next video Saya Indra dan Welcome back Bagio And until next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax